Terbentik dalam pikiran saya, oh makanya surat An-Anfal, surat ke-8 ayat 35 itu mengutuk orang pergi ke sini karena teknis pemahamannya keliru, teknis pemahamannya keliru, yang dikubungi itu Ka'bah tapi Hajar Azwat di sini itu orang hanya ingin untuk menyentuh saja, ya itu benar menyentuh tapi artinya menyentuh seperti perintah Nabi Muhammad, hai manusia, dipakut ditanya ya Rasulullah, siapakah orang yang patut kami hormat di bumi ini? Ibumu, ibumu, ibumu terus bapakmu, cetuh banget kalau Tuhan itu ya ibu bapak kita, itulah yang disebut leluhur, ibu bapak Tuhannya ya mbah putri, mbah kakong, buyut kukur, ya dan seterusnya bukan orang lain Di 2024 ini, kalau misalnya sampai Maret 2023 ya Itu dana 1.000 triliun itu tidak segera dicairkan kepada KPU, maka kan potensi pilpres akan ditunda gitu Nah, kalau dari penglihatan yang jati, feelingnya yang jati, kira-kira ini pilpres ini akan ditiadakan ataukah memang akan ditunda Karena ada spekulasi sangat realistis juga akan digabungkan Prabowo bersama Cokowi dan lain sebagainya, Cokowi yang wakil, analisa-analisa itu berkembang melihat kondisi replik ini Bagaimana tanggapannya yang jati? Ya manusia boleh-boleh saja berpikir seperti itu Tapi kebenaran itu akan terus bergulir juga sesuai dengan hukumnya Kalau manusia kan pakai pikiran, tapi kebenaran adalah sifat dan kodrat yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa sendiri Yang sekarang itu pengawasnya adalah para leluhur Nah, lepas dari Pak Prabowo itu siapa, ini siapa, ini siapa itu Itu, apa, bapak leluhur itu sudah tidak mengendaki manusia yang gagal memimpin negeri ini harus berlanjut Itu, oleh karena itu saya yakin bahwa nanti itu sudah tidak ada lahir seorang tokoh yang tak terduga sama sekali Yang tak terduga sama sekali Itu, jadi Tidak, artinya 2024 kan banyak nih yang mulai memberikan analisa realistis Tidak akan ada pilpres di 2024 Entah itu diuntur atau tidak ada selamanya Jadi meyakini yang mana? Meyakini yang selamanya Selamanya tidak akan ada pilpres? Tidak ada pilpres, karena apa? Sistem itu yang merusak kehidupan masyarakat berekonomi sosial dan politik Oke, maksud saya begitu Jadi, dan kalau kemudian sosok yang tidak diduga-duga gitu ya Mulai banyak keramalan gitu Ada yang mengatakan huruf berakhir hurufnya itu go Ada yang menyebut mardiku, ada yang menyebut wah banyak sekali itu ya Bagaimana ya, potensi-potensi seperti itu ya Ya, semua peramal itu saya tidak bisa mengomentari Dan semua benar sesuai dengan versi beliau masing-masing ya Karena setiap individu itu mempunyai prediksi Yang di background-i oleh pergaulannya, sekolahnya, spiritualnya, dan sebagainya Tapi ya itu, ini kaitannya dengan wahyu Wahyu itu tidak bisa dibeli Wahyu itu tidak bisa dicari Wahyu itu akan turun dengan sendirinya Pada seseorang yang digendai oleh Sang Maha Untuk memimpin Indonesia supaya dunia damai Oke, oke menarik sekali ya Jati Artinya ketika kemudian sudah tidak ada pilpres di 2024 Yang Jati mengatakan mungkin akan selamanya Berarti kita akan kembali kepada zaman kerajaan seperti dahulu kala ya Betul, itu yang menjadi kayalan saya sampai detik ini mas Ini saya lepas dari background saya secara pribadi Tidak tahu ya Saya itu sejak kecil berkayal mempunyai tanah di Singosari ini Sejak kecil, umur tiga tahun Sampai saya ikut truk babi Pengen tahu Singosari Sampai dari sini setelah tahu patung dua yang gede-gede Dua Ropolo itu Saya ngerangkul pahanya gitu sambil nangis Wah saya minta tanah di Singosari Wah gitu Lah kok ya keturutan Dan tempat saya itu bekas kerajaan Singosari di atas itu Bekas kerajaan Singosari Buat-buat aja gede-gede Ini terus masa sekarang saya tutup kembali Karena saya khawatir nanti ada orang yang iseng Diduduki dibuat semen Gepukin gitu tembok-tembok gitu loh Iya Nah kalau boleh kemudian Iyang memberikan jawaban secara konkret gitu Menurut Iyang Jati Siapa orang manusia yang akan memakmurkan Indonesia nanti Sosok ini Kalau nama saya sulit ya mencari Tidak bisa memprediksi kalau nama Tapi karakteristik dan ciri-cirinya Ciri-cirinya satu Manusia itu berbudiluhur Kedua Karakternya itu memilih karakter yang jelas Ketiga orang itu selalu sujud terhadap leluhur Dan percaya seribu persen bahwa bumi ini adalah warisan leluhurnya Yang keempat Dia itu juga mengerti sedikit atau banyak tentang dialektika perjalanan bangsa di negeri ini Pak Harto siapa Pak Habibie siapa Ini siapa Bung Karno siapa Bumega siapa Yang pernah Paling tidak memahami satu persatu Malah kemarin Viral dari siapa itu Dari Mas Guntur Mas Tok ya Mas Tok itu Umurnya selisih tak satu minggu dengan saya Mas Tok bilang begini Untuk menjadi seorang presiden Tidak harus darah Dari Bung Karno secara langsung Siapa saja berdak dan siap Nah Mas Guntur itu sudah membeli sen kalau menurut saya Bahwa suatu saat itu bangsa ini sudah Sudah seharusnya memilih suatu pimpinan yang tepat sesuai dengan hati dan perasaannya Tadi sempat kita ngobrol waktu kita belum mulai liputan ini tentang uang yang jati Jadi kritik yang jati terhadap sistem keuangan di Republik ini seperti apa sebenarnya Keuangan sistemnya di negeri ini salah terlanjur salah digunakan Salah operasionalnya Secara logika Negara mencetak uang itu disesuaikan dengan kondisi kebutuhan Internal dan eksternal di negeri ini Dan mencetak uang itu harus ada keseimbangan Dengan teori pergaulan internasional Tidak sembarang nyetak semuanya sendiri Ya akhirnya bisa influensi dan sebagainya gitu Jadi rupiah misalnya satu rupiah itu dihargai apa enggak Kalau di barat sana dihargai berapa Di Cina dihargai berapa Oleh karena itu Disini mencetak uang terus pada waktu itu Tapi uang yang dicetak di negara ini Yang 80% dibuat main-main Istilah saya dibuat main-main orang yang ada di kota namanya Jakarta itu Yang 20% direbut oleh seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 260 juta orang Meskipun berdoa sampai tenggorokannya di jebol Ya tetap baik yang halir kecil Paling-paling duit receh untuk kerokan saja gitu Iya, benar juga itu Yang 20% dipakai rebutan seluruh Indonesia Yang 80% dimainkan di Batavia Iya, iya Oke, yang jadi Terus sedikit mas, tadi pagi itu ada bisian Negara tidak boleh memampatkan duit dari rakyat Tidak boleh memakan duitnya rakyat Tadi ada bisian seperti itu tadi pagi Ya Banyak orang mempersepsikan bahwa ketika kemudian kita bekti terhadap leluhur Itu seolah-olah kita tidak beriman kepada Tuhan Seolah-olah kita ini bagian dari animisme, bahkan ateisme gitu Nah, yang jadi melihat seperti apa gitu Jadi orang bakti kepada leluhur, menghargai jasa-jasa leluhur, ritual terhadap leluhur Tapi dituduh tidak punya Tuhan, Tuhannya adalah roh gitu Nah, mohon diluruskan, karena ini masalah yang sangat serius Iya Saya itu kitab suci tidak fanatik Tapi kalau kepada para nabi, saya fanatik Termasuk Rasulullah, saya fanatik Dan saya pernah masuk ke Gowahiro Saya yakin beliau itu bukan orang Arab Beliau adalah orang Jawa Karena saya masuk itu pas, di sini pas Jadi tubuh saya pas, kalau masuk miring begini, kalau begini saya kena bocel-bocel gitu Dan di situ tidak ada sholat, di situ duduk Duduk karena ada lemah segini, ada bedir Beliau sembunyi di situ karena dikejar-kejar kaum Quresh Kalau orang Arab tidak muat ya? Tidak muat orang Arab Orang-orang dudur, jadi tidak muat gitu Terus beliau itu kan sembunyi Pengikut-pengikutnya kalau ngasih makan itu nugu matahari, terbenam Kalau sudah terbenar, berangkang, menang-menang Itulah asal-muasal permulaan bulan puasa Jadi mamil habis matahari terbenam Asal-mulanya sejarahnya dari situ Dari situ ya Nah terus yang kedua Saya itu waktu pergi ke sana mas Di sana itu ada dua kegiatan Yang satu namanya jumroh Jumroh itu ada tugu Itu dilempari begini Dilempari batu ya Lalu yang kedua melilingi Ka'bah Kelilingi Ka'bah Saya waktu itu ya ikut keliling Namanya anu Namanya ikut mereka Umroh gitu ya Tapi saya enggak ngerti kok Sama sekali terbentik dalam pikiran saya Oh makanya surat An-Anfal Surat ke-8 ayat 35 itu Mengutuk orang pergi ke sini Karena teknis pemahamannya keliru Teknis pemahamannya keliru Yang dikubungi itu Ka'bah Tapi hajar-razuat di sini itu Orang hanya pengen untuk menyentuh saja Ya itu benar menyentuh Tapi artinya menyentuh Dabawa seperti perintah Nabi Muhammad Hai manusia Dipakut ditanya Ya Rasulullah Siapakah orang yang patut kami hormat di bumi ini Ibumu, ibumu, ibumu terus bapakmu Cetuh banget tau Kalau Tuhan itu ya ibu bapak kita Itulah yang disebut leluhur Ibu bapak Tuhannya yang mbah putri Mbah kakong Ya dan seterusnya Bukan orang lain Oke sebentar Ini menarik Tapi perlu dikonfirmasi Pernyataannya yang jati Supaya teman-teman menjadi lebih Terang, penerang gitu ya Lalu yang disebut dengan Allah Terus Tuhan seru alam Itu yang mana Yang jati Allah Jadi sahadatnya orang Islam itu Allah itu Tuhan Tapi Tuhan bukan Allah Apa itu? Meja ini kayu Tapi kayu belum tutup meja Asal mulanya kan kayu ini Karena manusia saja Lalu dibentuk gini menjadi meja Nah terus Tuhan itu apa? Tuhan itu cahayanya Allah Allah itu seru sekalian alam Tidak mungkin orang bisa menemui Yakin harus Menemui tidak mungkin Dan minta pun konyol Percuma Karena kita yakin Beliau itu maha pemurah pengasih Lagi penyayang Tidak usah dimintain Kita lahir yang adakan Beliau mesti disembah dan dikasih Cuma hukumnya tahu atau tidak Betul Männer Jadi Allah itu adalah Seru sekalian alam Ya matahari Tanggino Kenoyong apa Ya laut yang buntel Bumi ini Ya matahari Ya rembulan Ya planet-planet itu Disini matahari Satu Data surya Disana Data surya Disana Banyak tata surya Dia seru sekian alam dan di negeri yang namanya Nusantara ini kalau suatu saat itu sudah mengalami titik kelima kadang-kadang makhluk luar angkasa pun turun ke bumi memperkuat posisi potensi itu ada saya itu pada waktu kelas 3 SD ketemu alien di desa kuningan Blitar itu pernah itu saya gitu kelihatannya akan turun juga karena beliau itu sebenarnya perasaannya mungkin lebih halus dari kita manusia karena beliau itu yang dihirup itu makanan itu dihirup dihirup di angkasa sana itu sebenarnya material yang masih bersih dan suci kalau sudah di bumi akan menjadi jagung menjadi nasi menjadi diul menjadi gatot menjadi daging tapi asal mulanya kan dari sana semua beliau menghirup itu yang jadi sebenarnya dosa itu versinya Tuhan atau versi sesama manusia terus yang kedua kalau orang katanya berdosa itu benarkah akan disiksa itu tidak benar ya di sana nanti kalau kita mati itu tidak ada surga neraka itu tidak ada ya di surga di neraka itu hampir seluruh kitab suci mengutarakan yang sama di surga itu di sana sebenarnya dibawahnya mengalir sungai yang bersih jernih gemerici hampir semua kitab suci dan disana ada tanaman antara lain jahe dan merica lihat coba lu apa masalah semati butuh rujak ulet rujak ulet ya enggak mungkin tuh ya oleh karena itu surga tuh ya di bumi ini di bumi makanya pada waktu Bungkarno di PPP believe of God yang pertama kali karena kita hidup tuh semuanya adalah sebenarnya berpancasila ya Amerika ya Amerika Latin ya gini ya gini semua berpancasila tadi itu nah itu lalu bergulir sedemikian rupa sehingga menjadi kekuatan energi spirit yang mengangkat harkat bangsa kita dan umat manusia di dunia selamat menikmati